Sebenarnya banyak faktor ya untuk bisa jadi alasan kenapa dia mau main permainan itu gitu Salah satunya misalnya masa kecilnya itu gak ada akses Atau misalnya di tempat tinggalnya gak ada yang menyediakan layanan permainan itu Jadi ketika dia pindah di kota baru misalnya atau sekarang punya kesempatannya Dia mau bermain itu gitu Tapi bukan berarti itu artinya masa kecilnya kurang bahagia Kalau misalkan dinilai dari aspek itu aja gitu Oke berarti please jangan didefinisikan Masa kecil kurang bahagia ya Kita ngomongin soal kenangan nih Apakah memang kenangan-kenangan itu kadang ada yang bikin bahagia Ada yang bikin langsung kayak wah nostalgia sedih gitu ya Nah tapi seringkali juga melihat ada banyak sebutan nih ke Helena Misalnya contoh kemarin contohnya nih Kayak Puspa main jungkat-jungkit gini Ih masa kecil kurang bahagia nih si Puspa Nah seringkali kayak gitu nih ke Helena Apakah memang seringkali disebut ketika orang dewasa bertingkah ke kanak-kanakan Itu bener gak sih definisi masa kecil kurang bahagia Apa bener begitu ke Helena Oke sebenarnya kalau misalkan untuk main jungkat-jungkit Atau misalnya ada permainan yang di arkade Yang misalnya kita beli koin terus kita dapat tiket gitu ya Iya betul Itu banyak banget juga orang dewasa yang memainkan Walaupun mungkin identiknya itu dengan anak-anak gitu ya Tapi sebenarnya itu pun kita memainkan Nah akan tetapi kita tidak bisa langsung nih untuk bisa mengatakan Kalau orang dewasa yang main permainan anak-anak itu artinya masa kecilnya kurang bahagia Karena belum tentu Sebenarnya banyak faktor ya untuk bisa jadi alasan kenapa dia mau main permainan itu gitu Salah satunya misalnya masa kecilnya itu gak ada akses Atau misalnya di tempat tinggalnya gak ada yang menyediakan layanan permainan itu Jadi ketika dia pindah di kota baru misalnya Atau sekarang punya kesempatannya dia mau bermain itu gitu Tapi bukan berarti itu artinya masa kecilnya kurang bahagia Kalau misalkan dinilai dari aspek itu aja gitu Oke berarti please jangan didefinisikan Masa kecil kurang bahagia ya Siapa tahu emang ada cerita dibaliknya gitu kan Karena memang kalau saya favoritnya emang jungkat-jungkit gitu Jadi kayaknya nanti umur udah senior pun juga tetap main itu Kalau aman gitu ya Nah tapi sebenarnya idealnya Dibilang masa kecil yang bahagia itu seperti apa sih Kak Helena Bahagia itu ada gak sih definisinya Atau kalau dibilang kan kalau ganteng cantik relatif Apakah bahagia juga bisa dibilang relatif ke Helena? Oke mungkin kita boleh samakan persepsi ya Iya betul Antara aku, Kak Puspa dan juga sahabat sonora Nah kalau misalnya kita ngomongin soal bahagia Tentu itu kembali lagi ke masing-masing orangnya Karena betul itu tidak bisa kita sama ratakan Oke Misalnya aku nanya ke teman-teman aku Definisi bahagia kamu apa sih? Itu bisa berbeda bagi tiap-tiap orang Bahkan kita pun yang ada di ruangan ini bisa berbeda Misalnya aku bahagia kalau misalnya aku bisa minum teh anget Di suasana hujan ini gitu Atau misalnya ada yang bahagia kalau bisa menghasilkan uang sendiri Di usia sekolah misalnya kayak gitu Nah tapi kembali lagi bahagia itu memang identiknya dengan emosi yang positif Atau misalnya kita merasa puas dengan apa yang kita miliki Atau misalnya sekolah, pencapaian di sekolah Atau misalnya pekerjaan, pencapaian dan lain sebagainya Tapi memang bahagia kembali lagi ke definisi masing-masing orang Dan kalau misalnya kita ngomong soal bahagia Itu memang ibaratnya itu sebenarnya ada di dalam diri kita Tetapi terkadang kan kita susah nih untuk melihat Duh sebenarnya aku bahagia nggak sih? Karena biasanya kita tuh cenderung membandingkan dengan orang lain Jadi memang ya relatif juga ya Tapi idealnya memang dekat dengan emosi positif Ada rasa puas, ada rasa yang mungkin buat dia nggak bahagia Buat saya bahagia tadi ya Kayak ya cukup minum secanggir teh panas aja di saat malam hari ini yang dingin banget Udah kayak anugerah terindah gitu Agak letak ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!